Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys kali ini saya akan review dikit penggunaan saya dipakai kernel Agni yang terbaru ya dan 9.9 stabil guys jadi sebelumnya saya pernah coba dan yang terakhir saya coba itu yang masih versi beta 5 yang 9.9 guys dan ini ternyata di rom ini pakai new cam ya jadi ternyata corvus unofficialnya pakai kamera blobsnya yang new cam ya ternyata dan disini penggunaan saya buat game enak banget stabil banget Pak dan disini juga ada tambahan CPU dan GPU Bos ya sama thermal setting juga kalau kalian butuh sih sebenarnya cuma saya dibiarkan medium untuk di penggunaan saya guys dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu let's go oke guys jadi kali ini saya akan cobain kernel Agni yang versi 9.9 stabil ya dan sebelumnya saya pernah cobain yang versi beta 99 beta 5 kalau nggak salah ya Oh ya jadi di sebelum kita lanjutnya ya guys jadi di video ini agak sebelumnya akan saya pernah nge-record dan ternyata video-video sebelumnya itu agak buram ya dan saya juga baru sadar kemarin-kemarin karena videonya dari kamera yang saya pakai ini ngebug ya jadi HP nya ngebug video jadi sedih jadi lebih buram ya tapi sudah saya fix jadi jadi mulai video ini sudah lebih enak lagi karena sebelumnya buram-burem ya saya nggak terlalu sadar nggak terlalu perhatikan sebelumnya guys Oke jadi kita lanjut Oke guys jadi sebelumnya kan saya pernah pakai kernel Agni yang beta ya jadi beta 5 versi 9.9 dan itu masih enak sih untuk penggunaan sehari-hari stabil ya oke buat game juga oke jadi versi beta 9.9 beta 5 sama yang bet 9.9 stabil ini ya lebih baru sebenarnya yang beta 5 karena lebih update-an lagi ya menuju ke 10 mungkin kurang lebih mungkin ya kalau ada yang terbaru yang versi 10 nya kayak gitu jadi yang stabil di versi 9.9 ini saya belum pernah cobain ya sebelumnya saya cobain yang beta 5 dan sekarang saya akan cobain di rom Corvus ini guys dan disini kernel bawaannya pakai ancin ya disini ancin dan sini ancin ini sebenarnya enak buat social media adem apalagi yang HMP ya dan buat game lumayan juga karena disini juga ada tambahannya tambahan dari setting Zen part ini Zen part ini ada CPU boss dan GPU boss ya kalau kalian mau pakai juga bisa saya bisa biarin disini yang medium dan disini spektrumnya saya pakai yang baterai ya dan saya mungkin pakai yang bisa biarin aja lah medium karena saya akan pakai kernel agni ya kalau agni kan mantap buat performa ya jadi kalian bisa lihat disini dari CPU Z nya juga sama ya enggak ada perubahan 512 ini ini masih stabil dan saya belum menambahin modul apapun ya nanti saya akan tes juga tambah modul guys oke kayak gini performa dari ancin kernel ya tapi masih stabil yang penting stabil aja lah dan kita coba masuk ke recovery ya saya biasa pakai magis aja masuknya biar enggak perlu pakai power ya tombol power jadi di magis juga sudah banyak installnya cuma saya nggak aktifin saya cuma pakai di unlock agni doang karena di agni ini kan nggak ada tambah performa cuma unlock doang dan yang lainnya masih nggak aktif semua tapi nanti kita tes aktifin salah satunya kita masuk recovery dulu oke guys jadi disini saya pakai pit black recovery project buat jadi TWRP nya dan ini versi yang terbaru 3.0.0 guys jadi saya saranin kalian pakai yang sama aja kayak gini ya dan kalau install kernel tuh bisa langsung install oke ini dia Agni Stable 9.9 ya dan kita coba langsung flash terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke dan disini cup of tea tapi jangan disini yang biasanya kalau pakai yang ini memang nggak terlalu panas memang tapi kalau bateri low nge-lag ya saya pernah cobain soalnya tapi nggak tahu sih yang terbaru cuma karena pengalaman yang lama jadi males coba ya kita pakai yang pasti-pasti aja ini kita pakai no untuk sound ini no juga karena sudah kita aktifin ini yes dan ini no aja jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka kalian nggak harus ngikutin pilihan kayak saya nggak harus ya dan kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka sesuai kebutuhan kalian dan inget resiko ditanggung sendiri sih sebenarnya ya makanya kalian pilih sesuai kebutuhan aja karena orang lain nggak nanggung risiko kalau HP kalian keren apa guys oke jadi langsung next reboot oke guys jadi disini sudah masuk ya kita lihat di homescreen dan tentang ponsel versian rued oke ini dia guys Agni new cam ternyata saya baru tahu disini new cam kita lihat ngebug atau nggaknya kamera oh ternyata nggak ngebug guys jadi disini berubah pakai new camnya untuk kamera blobsnya saya nggak baru sadar sih nggak perhatikan tadi pas nginstall ini masih sensitifnya dapet free RAMnya kita lihat free RAM 1GB ini lumayan besar ya free RAMnya padahal Corvus yang sebelumnya nggak segede ini free RAMnya guys mantap lah dan kita lihat yang lain juga ini sebenarnya yang lain sama aja clock speednya kita lihat 246 semua sama ya 246 2512 kita tes yang disini aja karena ini masih anget-anget dan saya rasa ini nggak stabil wajar aja ya tapi kita lihat aja dulu dan habis ini saya akan cobain tambahin modul ya kita lihat performanya dengan tambahan modul jadi untuk kalian yang ngerasa pakai kernilak nih mau pakai modul mau nggak itu terserah ya saya nggak pernah menyarankan nggak bilang saya nggak pernah bilang pakai modul jadi lebih baik nggak saya cuma jadi referensi doang jadi kalau yang mau pakai mau nggak ya terserah saya nggak harusin kalian pakai ya dan kalian pilih modul kernel sesuai kebutuhan aja karena yang nanggung kalau kenapa-napa ya kalian sendiri guys jadi lakukan dengan kesadaran guys jadi disini saya setiap kali pasang custom kernel dan modul saya selalu cek ya jadi kalau performanya stabil saya biarin kalau performanya jelek saya pasti hapus modulnya salah satu guys karena biar nggak kenapa-napa HP ya daripada HP jadi hang botlock gitu ya jadi mending kita jaga-jaga aja ngeceknya gitu ini masih stabil dan karena itu masih stabil jadi saya pengen nambahin modulasi disini saya nambahin thermal engine dan GPU boss doang guys jadi kalau kalian mau nggak usah pakai GPU boss juga nggak masalah sih sebenarnya cuma saya mau tambahin GPU boss dan thermal engine aja ya gaming mode sama aurocks ini kayaknya nggak perlu ya karena dikernilak nih sudah performa mantep nggak perlu mod setting modul-modul thermal kayak gitu lagi kita reboot aja oke sudah masuk di home screen nya guys jadi kita lihat lagi sekali modulnya modulnya aktif ya untuk thermal engine dan GPU boss jadi saya pakai yang dua itu aja yang gaming mode saya nggak aktifin karena saya pakai kernel agni ya jadi kalau kernel agni nggak perlu lah pakai yang banyak sekali disini GPU bossnya off ya tiba-tiba oh nyala dia ternyata guys pakai medium aja ini biarin pakai baterai dan kita cek lagi sekali ya tapi saya rasa ini hangat dari tadi kita sudah restart cuma kita nggak masalah kita test aja lagi sekali kita lihat kalau stabil ya biarin aja guys jadi kalau nggak stabil baru was-was ya dan kalau kalian ngerasa stabil sudah nggak masalah yang penting kalian enak makinya gitu guys jadi lebih stabil dari sebelumnya ya dari kernel engine juga lebih stabil yang ini oke ini masih stabil dan kita akan test di game juga nanti ya oke guys jadi kita akan coba test gamenya disini saya pakai pubg mobile guys dan kita lihat setting aja dulu grafis 90 fps aktif audio high ya jadi nggak bisa lebih dan kita akan test performanya dikit di kernel agni ini ya ini satu makmetrонik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton